Pembagian beras bantuan sosial di Lewi Damar, Lebak, Banten mengakibatkan kerumunan dan abaikan protokol kesehatan. Meski sudah diingatkan akan protokol kesehatan, namun warga tetap berkerumun dan bahkan tanpa menggunakan masker. Inilah proses pembagian beras bantuan sosial di desa Sangkan Manik, kejamatan Lewi Damar, Lebak, Banten. Puluhan emak-mak tampak berkerumun menanti panggilan untuk mendapatkan bantuan beras bantuan sosial sebanyak 10 kg. Sejak pagi hari warga sudah datang ke kantor desa agar mendapatkan beras bantuan sosial lebih awal, namun antrian sudah banyak terlebih saat pengumpulan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Sayangnya bantuan sosial berupa beras sebanyak 799 karung tersebut mengabaikan protokol kesehatan dan menimpulkan kerumunan warga. Tidak adanya petugas yang mengawasi membuat ibu-ibu di tempat ini berkerumun sambil bercengkerama seakan-akan tidak takut akan bahaya pendularan COVID-19. Menurut Sekretaris Desa Sangkan Manik, pihaknya sudah memperingati warga agar tidak berkerumun dan memakai masker. Namun kurangnya petugas atau panitia pembagian bantuan sosial berdampak pada sulitnya mengatur warga agar tertib dan menerapkan protokol kesehatan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, Ainews melaporkan.